Niluan Yahya, kader Partai Persatuan Pembangunan, akhirnya mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Wakil Bupati Merangin yang dilaksanakan oleh DPRD Merangin. Dalam mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Merangin, sisa masa jabatan 2018-2023, DPRD Merangin melakukan pemilihan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna Istimewa Senin 8 Agustus 2022. Dalam pemilihan Wakil Bupati Merangin ini, dua kadar partai pengusung Haris Mas Huri pada Pilbuk Merangin 2018 lalu, yakni Niluan Yahya dari Partai Persatuan Pembangunan dan Heri Esmoza dari Partai Golkar, merebutkan kursi jabatan Wakil Bupati Merangin. Dalam pemilihan yang dilakukan oleh 35 anggota DPRD Merangin, Niluan Yahya menang telak dengan meraih 28 suara, sedangkan Heri Esmoza hanya mendapatkan 7 suara. Kita telah selesai melaksanakan rangkaian pemilihan calon Wakil Bupati Merangin, sisa masa jabatan 2012, dan tadi kita ketahui bersama bahwa pemenangannya adalah saudara Niluan Yahya Eske dengan mendapat suara 28, dan saudara Heri Esmoza dengan mendapat suara 7, dan tadi sudah kita laporkan di sidang baripunah, dan alamlah sudah diumumkan dan sudah ditetapkan. Sehingga lagi kita panitia pemilihan menyiapkan segala bentuk berkasa untuk dibawa ke Kementerian Melayu Bupati Merangin. Dengan selesainya pemilihan Wakil Bupati Merangin ini, selanjutnya panitia pemilihan akan menyerahkan hasilnya ke pemerintah Merangin. Untuk selanjutnya ke pemerintah provinsi untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri agar dapat di-SKK. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.